Oke ini ya sudah kita lihat ya Alhamdulillah sih lumayan memuaskan ya kita dekatkan lagi itu dari frekuensi ya dari frekuensi 135 mhz sampai 146 mhz ya untuk SWR paling tinggi paling tinggi ialah 1,6 ya 1,6 ya masih lumayan aman sih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini dan kali ini saya akan bereksperimen lagi untuk antena AT dan antenanya itu apa nasarnya yang ada di komunitas itu adalah antena double basoka ya tentunya buat para breaker yang senior ya terutama di frekuensi HF entah itu di 11 meteran 40 meteran itu ya tidak asing lagi lah tentang antena double basoka ini pada umumnya memakai antena inilah dikarenakan antena ini membawa modulasi yang sangat empuk begitu ya dan saya kali ini akan mengaplikasikan antena double basoka tersebut di 2 meter band ya terutama di frekuensi 140 mhz ya hingga 145 mhz kok makin renah ya jadi 140 dikarenakan itu banyak request-an ya ternyata banyak yang nge-break di bawah alokasi ya nggak apa-apa lah saya kesampingkan hal itu dan saya tetap akan membagikan lah membagikan pengalaman-pengalaman saya lah ya dikarenakan eh menyampaikan sedikit ilmu insya Allah dapat ilmu yang banyak nah ya yang buat anggap video saya ini tipu-tipu ada baiknya ya udah jangan tonton lah begitu jadi karena kan saya saya tidak mengambil keuntungan apa-apa nah iklan paling duitnya buat model beli-beli alat untuk eksperimen aja lah begitu ah ya Oke langsung ya ke skema nah ini dia skemanya ya antena double basoka yang kita kita aplikasikan ke dua meter di VHF tentunya ya seperempat lambda kali dua ya pada umumnya panjang lombang seperempat lambda ya di frekuensi yang tertera itu ya kurang lebih 50 hingga 50 cm nah ini kenapa panjangnya bisa 45 cm kayak antena flowerpot ya tapi kemarin yang antena flowerpot saya aplikasikan ke ke teorinya gitu ya ke teorinya menjadi 50 cm di frekuensi yang saya inginkan itu hasilnya malah tambah joss nah disini saya aplikasikan jadikan total seperempat lambdanya itu 50 cm malah ngemennya itu di seratus tiga puluhan ya 128 kurang lebih nah jadi ya ceritanya saya menggunakan jurus xbreaker tua lah potong sedikit demi sedikit L2 nya begitu entah perhitungan saya yang salah L1 nya kepanjangan ya saya yang ke tangan saya tetap acuan dengan rumus yang sudah ada nah boleh kasih masukkan lah om tentunya ya sama-sama kita baik eksperimen lah gitu ya ini cerita-cerita skema dulu lah oke kita langsung ya di proses pembuatannya nah jika yang ingin paham eh jangan diskip gitu loh oke pertama-tama ya ini kabel kabel koek ya bebas ya pakai koek apa saja koek yang RG58 boleh ya RG6 boleh RG8 juga boleh asalkan ya ingat asalkan yang 50 Ohm begitu ya terpenting itu 50 Ohm ya dan sesuai dengan yang di skema ya kita akan pertama-tama ya pertama-tama itu ambil as tengahnya dulu ya ambil as tengah nah ini saya potong 75 cm ya totalnya total 75 cm sesuai dengan yang sudah saya tanda ini adalah as tengah ya as tengah kita tarik ya ke kanan atau ke kiri satu-satu 35,5 ya 30 maaf jelek ya udah karatan meteran saya nah jadi Hai ini sesuai dengan tanda ya terlepas aja kita kupas seperti ini Oke sudah kita kupas ini berhubung saya memakai RG6 ya yang tapi ini 50 Ohm untuk RG6 nya serabutnya kita kita urut dulu agar terlihat rapi dan yang ini kita kupas ya hingga batas ini hingga kelihatan inner nya gitu ya Hai nah ini nah tinggal ini kita shot ya inner dengan outernya ini kita shot giniin aja serapi mungkin ya habis itu kita solder dan lakukan ya lakukan cara yang sama disininya untuk yang disebelahnya ya ini bisa kita lihat ya di fokuskan dulu nah ini yang sudah saya solder ini yang sudah saya solder amatir masih nyodernya ini nah ini kita kembali lagi di asnya ya di as sesuai dengan skema ya ambil dari as ini kanan satu senti kirinya satu senti totalnya dua senti ya kita kupas kita kupas aja kita kupas aja kulit kabelnya ya kita kupas aja kulit kabelnya ingat jangan sampai putus apalagi outernya sobek jadi pelan-pelan saja ada om dua senti sempit ya hai 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 Gini Ini Kalau memakai ergenme agak ribet sih sebenarnya paling enak itu maka yang RG58 itu lebih simple jadi karena kan saya tidak ada stop kabel RG58 cuma ada yang bekas-bekas saja RG6 itu kita atur bagaimana caranya agar serabut ini agar serabut ini ini terlepas tapi bukan terlepasnya dari sini kita ambil tengah saja ambil tengah nanti kita akan pisah di outnernya di outner serabut kita ambil as tengahnya kita potong ingat jangan sampai melukai innernya dan jika innernya terluka isolasi saja penting jangan sampai shot untuk di tengahnya ini antara outner dan inner begitu oke saya skip posisinya susah lebih enak saya ngerjainnya itu dengan keadaan posisi yang benar saya skip dulu ini ya yang tadi sudah kita kupas nah seperti ini hasilnya terdekat ya om ini sudah saya solder agak aman lah gitu ya ini yang ini saya solder yang ini saya solder dan kita akan masukkan masukkan ke dalam tedus ini tapi sebelum masuk ke dalam tedus kita akan sambung dahulu sambung dahulu ke koek yang akan kita pakai ini ya ini sengaja saya kasih ini serabutnya ya outnernya saya kasih pengaman agar tidak shot lah itu saya isolasi dan kita sambung aja seperti ini om gitu ya kita sambung aja seperti ini solder tentunya oke langsung kita solder pelan-pelan saja terserah ya om ya mau yang mana dahulu dan juga pemasangannya itu bolak-balik juga gak masalah gitu gimana yang enaknya saja dan sesuai dengan selera posisi susah amat sih beban mana beban iya kasih beban dulu ya kagak nari-nari eh kelihatan ya maaf ya nyoldernya gak terlalu bagus amatir sih untuk solder menyolder terpenting nyambung lah kuat jangan putus saja yang mudah putus gitu loh satu sudah tersambung beban mana beban beban luah kita buat kelihatan kelihatan oke oke sip mekat enggak beban jaring not nah dan hasilnya seperti ini nah lebih bagus lagi ya lebih bagus lagi ini kita isolasi juga om gitu ini kita isolasi juga biar tidak sod dihindarkan dari sod tapi mungkin lah yang penting intinya itu tidak mudah sod oke satu sudah oke oke iya nah kurang lebih seperti ini ya sudah kita isolasi sekiranya aman sajalah agar tidak terjadinya dan kita akan masukkan ke dalam tedus ini nah ini yang agak susahnya Om lebih enak itu menggunakan RG58 itu lebih apa ya lebih Woles masukinnya Woles kalau pakai RG6 ini ya terlalu riskan kalau menurut saya ya pihak padaya saya cuma punya ini saja RG6 ya tarik saja seperti ini jangan sampai kebalik ya iya iya ya semoga tidak putus inner dalangnya soalnya udah ketekuk-ketekuk kan dan jika sudah seperti ini kita akan lakukan pengetesan dahulu di ujung konektornya ya dengan menggunakan avometer nah seperti ini ya Om pakai skala Om ya skala Om kita lihat jika avometer ini short jika avometer ini jarumnya naik itu artinya bagus kita kasih ya di inner sama outernya silau ya Om ya saya pegangin lah nah ini artinya bagus ya dan kita coba cek ya cek lagi di ujung koek ini short ini di outner ya kita pindahkan probenya di inner dan short juga tuh kelihatan ya short dan lakukan dengan yang apa di sebelahnya juga gitu susah amat ngomong ribet Jika short jika short jika short jika short artinya bagus ya kalau salah satu aja yang nggak mes sebelahnya Ternyata Ternyata Gak connect nah itu mesti di cek lagi mana yang putus gitu jadi Hai teh tuh sudah ini ya kita nih pasang ya di ujungnya ujung Hai koek ini di aluminium nya sudah kita siapkan lubangi ini udah kenceng dan di sebelahnya juga lakukan dengan cara yang sama ini masih goyang Nah kalau goyang gini buka lagi bagusannya Aduh apaan tuh kucing enggak kena nggak masuk ini pendeknya kita cari dulu yang agak panjang bautnya panjang yang agak jos tuker aja ini sama ya kita tuker aja kenceng ya luruskan saja kenceng Oke sudah ini kita akan masukkan di pipa yang kedap di tengah sudah kita bolong sesuai dengan dia net pipa masukkan saja kita lepas dulu ini jangan sampai terbalik ya jangan sampai apa ini di dalam ini ya jangan sampai terpilas begitu dan jika terpilas itu akan merubah nilai SWR nah oke sebelah sudah tinggal sebelahnya lagi masukin ini sudah nah oke kurang lebih bentuk fisik nah ketinggalan kebiasaan ujung yang ini kita masukin lah tinggalan dia aduh 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 ya masukin hmm hmm agak kenceng ya dan tingnya juga kita masukin selamat menikmati dan selamat menikmati tinggal tinggal kita pasang saja di tiang dan kita cek SWR nya dan kita akan melakukan tes resip ya posisi sudah malem jadi gak kelihatan banget sih nanti posisi tiangnya nah kalau bisa ya kalau bisa ujungnya disini kasih lem deckstone ya lem hitam putih itu atau silent juga gak masalah sih selama ditutup aja ini dikarenakan ini saya hanya melakukan uji coba ya melakukan uji coba melakukan eksperimen dan saya dokumentasikan ya saya buatnya seperti ini aja nah jika ingin mengaplikasikannya ya silahkan lah dipatenkan dikarenakan gitu ya dikarenakan takutnya misalkan jadi patentnya itu kan takutnya itu semisalkan hujan nah masuk air disini itu SWR bakalan berubah om begitu oke coba kita lihat bentuk dan fisiknya nih kurang lebih seperti ini ya tuh kabel-kabelnya gitu oke langsung kita pasang di tiang saya skip dulu oke om nah ini ya nih kita menggunakan bambu saja aduh tuh ya bambunya ya paling terlebih kita pasang dulu om gelap ya maaf pakai isolasi aja om panas teman pokok p язы k submarin panas k submarin Terima kasih. Sudah terpasang ya. Waduh gelap banget. Ini arah paling 3 meteran lah ini. Tidak terlalu tinggi. Antena di atas. Lalu, dan kita akan tes. Cek SWR. Iya. Mana saya? Oke. Ini ya. Sudah. Kita lihat ya. Alhamdulillah sih. Lumayan memuaskan ya. Kita dekatkan lagi. Itu dari frekuensi ya. Dari frekuensi 135 mHz. Sampai 146 mHz ya. Untuk SWR paling tinggi. Paling tinggi ialah 1,6 ya. 1,6 ya. Masih lumayan aman sih. Nah, di 144 ya. Di 144 itu. 1,3. 142. Eh, 143 dulu lah. 143. 1,2. 142. Berapa ini? 142. 142 itu 1,1. Dan... Paling rendah itu di 140 ya. 142. 1,12. Gitu ya. Nah, kita langsung tes resip ya. Ya, kenapa saya bikin di 140 ya. Dikarenakan ya. Banyak yang request untuk frekuensi bawah. Frekuensi di bawah 142. Nah, tapi kalau untuk lokalan saya itu. Paling bawah itu 142. Yang biasa main di bawah itu udah kosong. Gak ada pemain lagi. Gak ada... Gak ada posko lagi lah hendinya. Paling rendah itu 140. Nih. Yang tipis. Goyang tebal. Gak salah 80. Sang. Ganti. Bagus ini. Yang beranya itu ya bang ya. Makasih bang. Nganjel lah sama siapa tadi. Pempeo kan. Siapa pula? Nak hitung-hitung dulu korek. Kalau semua ya. Semua orang ini nih. Bagus-bagus ini. Kita cek lagi. Split. Banyak split om. Ini. Ini full ya. Cek lagi. Split. Split. Kosong udah. Kosong ya. Udah malu sih. Udah jam 12 malum. Split ini. Banyakan speed. Yang tadi kan saya minta penutup itu. Yang pecah. Ini yang saya pasangkan dah ganti. Wih. Ceren lagi. Ini direk semua ya om ya. Kawar lagi. Gak ada. RPU. Ini direk. Ini yang agak kecil. Ini yang agak kecil. Ini yang agak kecil. Ini saya letak belakang rumah tuh ganti. Ini yang agak kecil. Gak tahu ini gimana. Ini yang agak kecil. Ini yang agak kecil. Ini yang agak kecil. Kita tanya dulu ya. Sekalian kita tes. Tag. Join. Tembus om Kita nyamar aja ya om ya nyamar Oh udah boleh masuk ya om Dengong om, bawa dengong kayaknya tu Memang gitu radio saya tu, kalau kabel seramit kena pegang tu dengong, karena udah tak ada kulitnya Oh, gede Yang ini ke bang? Bukan, peok sih sinyalnya, besar om Oh, si Joni kali Kan gitu Di arena kot sungai raya Tak tahu mana si Haa bang, macam mana bang beri malam ini, bang peok? Eh, pening apalak pergi mecingkan ni Aku tadi, dekat rumah kau, mau mampir tak kuasa tu Haa tu Ada nak tempat make tu satu lagi tu, kena mau diambil untuk apa je? Untuk lampu Tempat make apa tu bang peok? Yang kayak kau punya di rumah tu, dan untuk lampu tu Oh, kami udah ganti dah bang peok Oh, kami udah ganti dah Jadi yang lama tu, kami udah gak pakaikan untuk lampu Haa, jadi kami beli yang emang asli untuk mic Oh, gitu Bagus ni Bersih Kalo kata orang bawah tu Clear Haa Sinyal macam mana bang peok? Kami terima bang peok ni bagus Antena baru 3 meter ya ni Terima bang peok 60db masih ni Kata orang tu sama yang dua kat Tuhan Oke bunya Kata orang tu 60 banyak ke 60db kata orang Oh, iyalah Ketua Pontianak Barat Eh, dah ketua ke bang peok ni? Hahaha Bang peok ni ketua bang Orang ganteng Kita percaya sama dia sama dua kat Tuhan Sekarang tu Mana ada orang di duak kan? Tidak ada kecuali percaya sama yang di duak kan? Sama yang di duak kan? Oh, kok dengar momontok tu Kita percaya tuh duak kan Tuhan Intinya om Intinya itu bagus ya Ini saya di Pontianak Tenggara Ini di Pontianak Barat ya Ya, kurang lebih Belasan kilo lah Dengan ketinggian 3 meter Yang posisi saya udah pusat kota ya Artinya bangunan tinggi sudah banyak Cuma mungkin lokasi saya yang mendukung ya Untuk titik Titiknya itu mendukung Di titiknya cantik gitu lah Eh, untuk lokalan kota Pontianak ya Untuk kota Pontianak Itu aman Rata-rata 60 dB Kenapa engkau gak enak Pak Joni nih Dan Tadi juga ya Kita masih bisa n-dubding ya Masih bisa tembus suaranya Kita udah test TX Bisa tembus Gitu ya Gitu Tapi yang saya agak Pincang ya Pemikiran saya agak pincang Itu yang jadi gangguan saya Antena Basoka ini Tidak seutuhnya seperempat lambda pada frekuensi yang ditentukan Begitu Hak layaknya flower vote lah Tapi flower vote Saya jadikan di video saya yang kemarin ya Bisa dilihat Kalau flower vote saya jadikan asli seperempat lambda sesuai dengan hitungan frekuensi Itu semakin bagus Nah jadi Eh Waktu saya menggunakan Basoka ini Yang Barusan kita tes Itu Malah menurun untuk frekuensinya Ya teori frekuensi lah Semakin panjang bahan itu frekuensinya semakin menurun Begitu Ya mungkin jadi PR Tapi Positifnya disini Saya bisa puas juga Untuk Sisi Transmit Ya Dia lebih jago Ketimbang di pool Di pool asli Dia lebih jago Begitu Ya untuk krisip Ya krisip Tergantung lah Tergantung radio kita Tergantung juga lokasi kita Gitu Lokasi titik Tiang kita gitu ya Oke Sekian Dulu Video dari saya Video ini Cuma sekedar Dokumentasi lah Tentang eksperimen saya Dan Jika Ingin diikuti Silahkan Jika ingin diikuti silahkan Dan Jika tidak Tidak berkenan Ya juga tidak masalah Gitu Ya Masih-masih Pasti Punya pemahaman sendiri lah Gitu Apalagi ini kan Hanya sekedar Hobi Dan Saya disini Hanya Tujuan Hanya Berbagi saja Dan jika ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom komentar Akhir kata Cerita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh